Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Waidah selamat datang dan jumpa kembali di channel Waidah pada video kali ini saya akan membahas 5 cara memuaskan suami pada masa haid dalam Islam sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini sahabat channel Waidah dalam Islam secara tegas bunda dan suami dilarang berhubungan suami istri saat haid ini karena berhubungan sek saat haid yang bisa mempengaruhi kesehatan bunda dan suami mengutip dari buku mahkota pengantin karya Majni bin Mansur bin Syed Asyid Syuri ada hadis yang menyebutkan tentang larangan berhubungan seks saat haid dalam Islam Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya maka ia telah kapir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Maja at-Tirmizi ada pun firman Allah subhanahu wa ta'ala lewat surah al-Baqarah ayat 222 yang memerintahkan agar pria menjauhi wanita saat sedang haid menjauhi disini maksudnya tempat keluar haid tidak boleh bersetubuh dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri meski demikian Bunda tetap bisa memuaskan suami pada masa haid sesuai ajaran Islam adapun hadis yang membolehkan Bunda tetap memuaskan suami pada masa haid asalkan tidak bersetubuh Aisyah juga pernah berkisah Rasulullah memerintahkan salah seorang dari kami agar memakai sarung jika sedang haid lalu suami tidur dengannya hadis riwayat al-bukhari dan muslim jika Nabi menginginkan sesuatu dari istri yang sedang haid maka beliau menaruh sesuatu pada kemaluannya kemudian melakukan apa yang beliau inginkan hadis riwayat Abu Daud aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya saat sedang haid maka beliau menjawab dihalalkan bagimu apa yang diatas kain sarung hadis riwayat Abu Daud Ahmad At-Tirmizi Ibnu Majah jadi apa saja cara memuaskan suami pada masa haid yang bisa dilakukan Bunda berikut ulasannya yang pertama saling bercumbu hukumnya halal bagi Bunda dan suami untuk bercumbu saat sedang haid hal ini juga dikisahkan oleh Aisyah r.a artinya saat saya sedang haid Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menggunakan sarung kemudian mencumbuku hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi kemudian kedua berpelukan di tempat tidur salah satu cara memuaskan suami pada masa haid dengan berpelukan Bunda bisa berinisiatif lebih dulu untuk memeluk suami di tempat tidur berpelukan tidak hanya bisa menyenangkan suami tapi juga bagus buat kesehatan tubuh sel-sel tersebut bisa membantu meningkatkan kekebelan tubuh selain itu penelitian juga menunjukkan bahwa oksitosin bisa membantu mengatasi rasa sakit perasaan cemas dan melancarkan pencernaan kemudian yang ketiga bantu suami onani bantu suami melakukan onani atau memainkan penisnya menggunakan tangan Bunda ini menjadi salah satu cara memuaskan suami pada masa haid suami tak disarankan untuk melakukan onani tanpa bantuan istrinya hal ini sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercelah tetapi barang siapa mencari dibalik itu zina dan sebagainya maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas jadi cara memuaskan suami pada masa haid dengan melakukan onani bisa terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya yang keempat biarkan suami mencium tubuh Bunda kecuali pagina ketika syahwat suami muncul saat Bunda sedang menstruasi maka salah satu cara memuaskan suami pada masa haid dengan membiarkannya mencium seluruh tubuh kecuali pagina meski masih menjadi pro dan kontra di kalangan ulama namun hukum mencium tubuh istri kecuali pagina adalah boleh Nabi Muhammad SAW bersabda lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh hadis riwayat muslim kemudian yang terakhir kelima berciuman cara lain untuk memuaskan suami saat tak bisa berhubungan seks karena haid adalah dengan berciuman cium pipi dan bibirnya walau hanya kecupan singkat percayalah ini bisa membantu menghangatkan suami ciuman adalah pemicu pertama syahwat semangat dan gairah ciuman bisa membuat perasaan seseorang menjadi tentram saat diberikan kepada orang yang dicintainya itu mengapa ciuman sering disebut sebagai pengantar sek itulah tadi 5 cara memuaskan suami pada masa haid dalam islam semoga bermanfaat sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih